Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat untuk para tani muda Mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu berikan kesehatan Sahabat tani Kembali lagi bersama youtube channel Saya untuk tani channel yang bahas tentang pertanian Nah sahabat tani semuanya Di video kali ini Saya akan berbagi tips Cara mengatasi Hama suuntep Yang sangat membandel Yang hari ini Sampai hari ini susah dikendalikan Sahabat tani semuanya Perlu diketahui sebenarnya fase Atau serangan Hama suuntep ini Dari mulai tanam Mulai umur 25 hari Sampai umur 65 hari Atau padi sudah jebul Setelah jebul Atau biah Nah Biasanya di fase pertama Itu saat Padi mulai ditanam Nah disini Sahabat tani semuanya Perlu dipahami Atau dikoreksi Padi yang sudah Siap ditanam Itu harus diperiksa Padinya terkena suntep Atau enggak Biasanya Kalau terkena suntep Itu pucuk Bibit tersebut Layu Atau Garing Bahasanya Bang Jawa Jadi Perlu di Lihat dahulu Kalau seandainya Di fase Penanaman ini Saat Pencabutan benih Terkena suntep Itu harus Segera Disemprot dahulu Jadi Dua hari sebelum Kita cabut Itu harus Disemprot Dengan Insektisida Yang khusus Untuk mengatasi Suntep Nah Di fase Ke 25 hari Atau Umur Apa Maksimal Pemupukan Biasanya ini Padi Lagi Subur-suburnya Nah biasanya Di fase ini Terkena Suntep juga Nah ini Ditandai dengan Pucuknya Garing Atau Layu Jadi itu Sama dengan Saatnya Penaburan Tadi Saat Mau Pencabutan Benih Hampir Sama Terus Fase Yang Keselanjutnya Yaitu Saat Padi Biah Sudah Mulai Meronduk Nah biasanya Di fase ini Sangat Jarang Disadari Untuk Para Sahabat Tani Semuanya Khususnya Untuk Para Pemula Biasanya Di fase ini Saat Mulai Mau Jebul Itu Bagus Tetapi Saat Mulai Meronduk Itu Biasanya Terkena Sundep Atau Bluk Kalau Di Fase Apa Padi Mulai Meronduk Ini Nah Apa Sih Obat Dan Solusi Untuk Mengatasi Hama Ini Sebenarnya Banyak Tergantung Sahabat Tani Semuanya Menggunakan Yang Seperti Apa Tetapi Disini Yang Perlu Dipahami Yaitu Cara Dan Dosis Dan Waktu Nah Kalau Sahabat Tani Semuanya Menggunakan Waktu Dengan Tepat Cara Dengan Tepat Itu Pasti Akan Bisa Dikendalikan Nah Disini Saya Akan Contohkan Insektisida Amuron Nah Nah Kehatannya Nah Ini Amuron Ini Adalah Insektisida Untuk Mengendalikan Hama Pengerek Batang Ulat Gerayak Dan Sebagainya Nah Disini Ada Pengaturan Tanam Petunjuk Tanam Ya Petunjuk Pemakaian Yaitu 1 Mili Per Liter Nah Jadi Sahabat Tani Semuanya Kalau Seandainya Tangkinya Nah Seperti Saya Ini Tangki 18 Liter Berarti Perlu Dikasih 18 Mili Nah Jadi Itu Sahabat Tani Nah Disini Amuron Ini Termasuk Salah Satu Obat Atau Insektisida Yang Khususus Untuk Mengendalikan Hama Ulat Angkai Batang Atau Beluk Yang Ada Di Tanaman Padi Kita Nah Setelah Kita Lihat Disini Dapatan Semuanya Setelah Disemprotkan Biasanya Menggunakan Satu Tutup Kurang Lebihnya Jadi Itu Setelah Penyemprotan Penyemprotan Kita Lihat Di Sawah Sekitar 4 Sampai Satu Minggu Setelah Penyemprotan Kalau Seandainya Terlihat Pucuk Yang Tadinya Layu Itu Biasanya Mengering Nah Ini Kita Lihat Setelah 5 Sampai Satu Minggu Ada Lagi Enggak Yang Terkena Sundep Biasanya Dia Kalau Masih Hidup Atau Masih Belum Mati Ada Tanda Tanda Layu Layunya Ini Yang Baru Biasanya Itu Kalau Tidak Mati Jadi Kita Cek Lagi Kalau Seandainya Mati Biasanya Tidak Ada Tanda Tanda Pucuk Yang Layu Lagi Biasanya Pucuk Yang Lama Itu Terlihat Merah Tapi Itu Tidak Apa Karena Yang Sudah Terkena Biasanya Seperti Itu Nah Mudah Mudah Sedikit Penjelasan Dari Saya Mudah Mudah Ini Bermanfaat Untuk Para Petani Pemula Mudah Mudah Padinya Selalu Bagus Dan Tepat Cara Penggunaan Biasa Biasa Atau Fungsida Oke Sampai Disini Saya Heri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Sampai